Para hadirat Ulan ini hanya senengannya hujan ya Ampun hati-hati Saya suka ngaji orang Sunda Orang Sunda itu di stasiun Cerbon Lama nunggu di depan WC, kakus Dibuka orangnya keluar dari dalam Sambil masak celononya keluar Nah si Sunda ini kan orangnya halus Atos, maksudnya atos itu sudah Si Jawanya salah paham Atos, menceret Saya pernah bilang kepada Raja Fahad Waktu jadi presiden Fahad itu Saudi Arabia Baginda Jangan percaya kepada Bahasa Arabnya Jamaah Haji Indonesia Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno Yang ada di kitab-kitab lama Sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern Oh ya contohnya apa? Seorang Kiai Sheikh Dari Indonesia pergi haji Habis taruh barang-barangnya Dengan pembantunya dia keluar Di sampingnya selama itu Jalan satu jurusan Nah karena dia dari depan Dia baca Nah karena dia dari depan dia baca Jadi disana itu No entry Tidak boleh masuk Bahasa Arabnya ditulis Mamnu'id dukul Tidak boleh masuk Tidak boleh masuk Dari depan Boleh dari sana Satu jurusan Kata Kiai-nya ini kepada Pembantunya Karena dia Tidak ngerti bahasa Arab sekarang Orang sini Kenapa? Karena dukul itu Kalau di kitab-kitab lama itu Hubungan seksual Suami dan istri Dari situ kok Mamnu'id dukul Dilarang dukul Orang sini Keterlaluan Kenapa? Masa begitu kok Di jalan Raja Fahad Ngoyuk Pingkel-pingkel Setelah sampai kembali Di Jakarta Seminggu kemudian Saya dapat surat Dari seorang Warga negara Saudi Arabia Terima kasih Anda telah Membuka Mulutnya Raja kami Semenjak jadi Raja Tidak pernah Buka mulut Ini modalnya Orang Ngaji kelilingnya Gini Harus cerita Yang lucu-lucu Kalau tidak Orang lari Dan harus begini Tidak boleh Obrak-obrak Itu bukan Membalik Itu Mantan dan Ramil Wah ada Ada yang begitu Mantan dan Ramil Suruh khutbah Ya ayyuhannas Ya ayyuhannas Itakullah Itakullah Hakkotu koti Walatamu Tuna ilawantu muslimmu Wahai manusia Bertakwalah Kalian Kepada Tuhan Kalian Awas Kalau tidak Pakai awas Nah itu baru Khutbahnya sana Itu Ya Turis asing Hotel Simpang Selain Gerahadi Surabaya Mudun Tangglet Kalian tukang BCA Yang jombang Berapa kebun binatang Jawabnya Tukang BCA Yang jombang 500 Kombak Kambik 500 Budal Mulai Ini Kombak Kambik Nah Terusnya Bung Karno Menirsa Berdirinya Bangsa Indonesia Itu Karena Kebinekaan Oke Jari ini Cina Bejok Cina Surabaya Susah Jadi Ulang Jawa Loh Susah Bahasanya Susah Kenapa Tanah Gali-gali Keluar Kata Sumu Banget Banget Tanah Ini Keduh Iwan Matu Banyunya Sumur 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 Daging Daging Kici-kici Potong Kici-kici Goleng-goleng Pake kecap Namanya Sumu Semur Binatang Kici-kici Gigit Panas-panas Katanya Sumu Semut Anggir Benda Barang Panas Kipasan Panas Sirek Panas 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 Kipa Kipa Kata Sumuk Panci sumuk Temen Temen Yang Meduro Sekolah Australia Belajar Kimia Kimia Nggak Nulis Rumusannya Barang Mesti Anggir Bender Mesti Lulus Mesti Ngerti Bahasa Inggris Jero Bahasa Inggris Caranya D.E. Ini Kululus Mergi Rumus Rumus Mawon Bareng Puan Mantun Doktor Kimia Ngurus TKT Universitas Jaluk Mulai Jari Pegawai Universitas When You Go Back To Your Country Kapan Kau Nanti Mulai Negaramu Jawab Nopo Caranya Inggris Tapi Caranya CDE Muntah Mandi Ya Tuesday Ini Mone Bareng Ini Kapan Senen Ya Seloso Adil Tok Tidak Pakai Makmur Negara Komunis Makmur Tok Tidak Pakai Keadilan Negara Kapitalis Indonesia Ini Mabaina Wabaina Ya Begini Tidak Begitu Tapi Separuh Separuh Ya Dulu Ini Bapak Bapak Yang Beragama Lain Saya Lalu Saya Ceritakan Bahwa Saya Dulu Kalau Pedato Wombeling Lalu Bilang Indonesia Ini Bukan Negara Teokratis Negara Islam Juga Bukan Negara Sekuler Karena Agama Punya Peran Bukan Sekuler Bukan Teokratis Artinya Indonesia Ini Negara Yang Bukan Bukan Ya Kulohan Ini Kadang-kadang Guyan Seneng Ini Pak Arto Wongi Serius Nanti Siam-siam Bulan Puasa Pertama Setelah Dilengsirkan Ini Kulohan Dintang Buko Ngejak Yaipar Dias Rori Saking Lampung Wah Mereku Mantun Buko Dijak Niku Nopo Nami Nek Jama'an Maghrib Mantun Ngetan Niku Minum Teh Wah Terus Pak Arto Ndang Gostur Nanti Sampai Malem Disini Tidak Pak Saya Sebentar lagi Keluar Ada Janji Sama Orang Tapi Yaipar Tetap Tinggal Disini Nah Itu Perlu Dijelaskan Jelaskan Kenapa Yaipar Dini Orang Empat Kilo Dari Metro Metro Ini Sobisan Jadi Kalau Dia Itu Tradisional Sekali Anggap Saja Kolot Pantes Saya Gak Tau Runtunya Terus Penjelasannya Apa Penjelasannya Begini Dia Lama Lama Caranya Baru Gimana Caranya Lama Terawai Terul Luka Ruka At Oke Tampak Oke Kp Tempuk 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 Tampak Tampak Caranya Baru Gimana Caranya Baru Pak Diskon 60% Lama 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 Terawai 11 Ruka At Dan Lama Sudah Percent Dan Lama 11 Ruka Ini Petang 10% Jadi Lama Diskon Lama Lama mbak tutut keluar pada melebut montor Hai khusus apa Bapak itu sejak langsir belum pernah segembira ini ya Alhamdulillah mbak bisa di elek-elek ini lah ya cahaya presidennya Dewi ya ngomongnya kalau bejanya itu mbak tutut ngotain tapi itu montor kalau terusakan panci elek Hai perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa lu alasan kita jadi bangsa yang satu bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan kekongsi itu bukan karena apa-apa pengmaknani bahasa saja beda-beda kok ada orang naik sepur saya baru zaman dulu dari upeng Surabaya kereta Hai kamar mandinya penuh orang jadi enggak bisa buang air kecil dikortosono takut dia kalau ditinggal kereta tapi sudah sampai dimediun Hai enggak kuat dua turun begitu kereta berhenti dua turun lari ke belakang belakangnya kereta api dia jongkok kencing di antara dua rel itu ada pegawai stasiun datang Pak sambil nunjuk WC jauh gitu kalau kenceng yang jauh sana kita kan paham itu ya di WC gitu kan tapi orang itu lain pahamnya masa dari Surabaya ke Median kurang jauh lalu kok kadar jauh itu lho kok bisa berbeda penasirannya itu padahal barangnya sama tuh yang diomongkan tapi lain beda berbeda-beda penasiran ada orang sarang pantai utara Jawa Tengah itu punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu dia jurahkan perahu untuk mendokkan anaknya tiap tahun dia jual perahunya lima tahun anaknya pulang karena bapaknya kentean perahu lah begitu pulang disuruh khutbah khutbah Jum'ah Alhamdulillah biasa Muhammadiyah si ciptaan gitu Alhamdulillah UNO ini luruh Alhamdulillah kok telur Alhamdulillah empat bingung dia orangtuanya Alhamdulillah limo bangkit bapaknya bangun kurang ngajar perahu lima kamu tuker Alhamdulillah lima hehehe tapi enteng tiang ujung pangkah numpak bis uang telu ke enggak bis tumpuknya seberapa bis tumpuk nikau ya tengandap kebek dari konektur di atas saja pak duduk di atas sana lemingga lenggah tendur barang bisa melampah melayu mudum jari konektur lupa di atas jalan-jalan ujung pangkah jawabin apa oh di atas jalan enggak ada supirnya orang mengatakan bagus itu tidak lulus di alhamdulillah itu salah salah tanyakan dia memang enggak kuliah jadi itu ceritanya sejak saya datang ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gustur saya datang belakang belakangan saya mengarah belum dapat beasiswa yang nyeprok nondok ya Gustur dia itu lihat saya terus senang gitu aja jadi dia selama ini enggak kuliah begitu saya datang terus tanya sama saya sampai kuliah dimana saya ini yang baru dibuka ini namanya Al-Qismul Ali jurusatil islamiyah walharubiyah dan dia tidak tanya ada apa kenapa kamu milih itu enggak ya udah aku ikut gitu begitu masuk mulia lihat mata pelajarannya lu ini kan pelajaran kita di pesantren pesantren ini lu memang saya milih yang saya tahu kalau saya bilang gitu saya enggak pernah sekolah selamanya saya itu kan enggak pernah sekolah Gus saya tahunya pesantren jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira enggak ada pelajaran yang sekolahan yang pesantrenan semua bangsa nih tafsir tawhid bangsa gitu-itu kata Gustur nah ini kan ngetek-ngetek umur gitu gusur cerita banyak soal hal-hal yang lucu tentang kekuasaan nah kalau kayak beginian mau Natalan gitu kan dia telpon saya selamat Natal saya bilang Gusur saya beragama tidak serius saya juga ucapinnya enggak sih hahaha hahaha karena di hadapan Romo ada tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangannya sebagai penutup beberapa bulan sebelum wafatnya Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat suri-suri dia naik mobil di pinggir kota akan sepi dia bilang kepada supir berhenti Hai Anda pindah ke belakang saya ingin belajar nyetir umur 10-10 papat tahun jalan saja setengah mati nyetir dua menit masuk solokan polisi datang ngomong-ngomong tuh durusi semuanya beres ya ndak kecilakaan pelan aja dia telpon itu polisi itu pada komandanya dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecilakaan siapa presiden bukan wakil presiden bukan menteri bukan senator bukan gubernur bukan wali kota bukannya siapa enggak tahu supirnya saja paus ini kalau disuruh nutup itu bingung ya kenapa karena NU itu dulu miliknya kan wapi lahit taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang dipinjam Golkar susah setengah mati saya nih ya Ahmad Abdul Hamid almarhum dari Kendal itu mencarikan gantinya walahul mu'afiq ilah akwamit toriq sekarang dimana-mana wong NU begitu tapi saya ini cengkal saya enggak mau gitu ya Hai tambah iya ya lah wis bila it taufiq walidah ya warribo walainaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi Ho